Selamat malam teman-teman, hari ini kita akan bahas materi tentang opjin teman-teman ya. Materinya agak banyak, tapi teman-teman gak hapalin kata-kata kuncinya saja teman-teman ya. Karena rata-rata opjin ini bisa dihapalin dari kata kunci. Oke, langsung saja. Kita sebelum masuk ke materi, kita review anatomi dasar lebih dahulu teman-teman ya. Oke, jadi inilah organ genitalia interna pada wanita teman-teman ya, uterus dan organ-organ di intrapelfiknya ya, ada ovari. Nah, ada hal yang spesial pada organ genitalia interna perempuan teman-teman ya. Apa sih yang spesial? Karena dia adalah penghubung dari intrapelfik ini ke dunia luar teman-teman ya. Oke, jadi dia kalau ada infeksi teman-teman ya, ini kalau ada infeksi di saluran kemi, ya di saluran kemi, infeksi genitalia teman-teman ya, yang di eksternal. Itu kalau gak diobatin, ini dia bisa infeksi ascending, naik sampai ke PID, teman-teman ya, perfect inflammatory disease. Oke, berikutnya tuba falopi. Tuba falopi ini dia ada bagian yang menyempit teman-teman ya. Bagian menyempitnya adalah ismus teman-teman. Nah, kalau misalnya ismusnya ini terlalu sempit, dan dia silianya gak bergerak, ini dia bisa terjadi kehamilan ektopik, teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya pedarahannya. Pedarahan untuk pada uterin ini, dia diperdara oleh arteri uterina, teman-teman ya. Oke, nah dari arteri uterin ini, nanti dia akan bercabang menjadi arteri spiralis-arteri spiralis. Nah, dia cabangnya sangat banyak, dan itulah kenapa kalau misalnya terjadi pedaraan banyak di perus, teman-teman ya, habis melahirkan, dengan tampon gak mempan, satu-satunya cara apa? Satu-satunya cara adalah melakukan distrectomy ya. Kita angkat, terus kita blok arterinya, seperti itu. Karena kalau gak kita blok, ya dia akan berdarah, kalau kita angkat, terus gak kita tutup klem arterinya, itu dia akan jadi pedaraan terus-menerus ya. Karena cabangnya ini sangat banyak sekali, sehingga mustahil kita untuk ngeklaim satu-satunya arteri kecil-kecil ini. Oke. Yang berikutnya yang eksterna itu terdiri dari mons pubis, teman-teman ya. Mons pubis, lalu labia mayora, labia minora ya. Nah, ini adalah potongan melintangnya ya. Potongan melintang itu dia, organ genitalia pada perempuan itu dia bertetanggaan dengan saluran kemi dan saluran cerna ya. Inilah kenapa kalau nanti ada trauma, teman-teman ya, ada trauma kahiran, atau ada fistula, dia pasti gak jauh-jauh ya, antara tiga organ ini pasti. Oke, nah. Berikutnya, siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi pada perempuan itu ada dua fase, teman-teman ya. Follicular face sama luteal face, teman-teman. Nah, pada follicular face, dia ini akan ada peningkatan FSH, teman-teman ya. Dia ada hormon FSH yang nanti akan apa? Akan mematangkan si follicle-nya ini ya, sesuai namanya. Follicle Stimulating Hormone. Nah, dia ada suatu saatnya, dia akan ada L-Hazards. Si L-Hazards Hormone. Nah, saat ada L-Hazards ini, dia akan mengalami ovulasi. Nah, sisa follicle yang pecah ini, dia akan menjadi korpus luteum ya. Nah, korpus luteum itu umurnya sama. Semua wanita korpus luteum itu umurnya 14 hari ya. Nah, inilah kenapa pada mens itu dia beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena dia di awalnya, follicular face ini dia usianya beda-beda, teman-teman ya. Follicular face ini ada yang memendek, ada yang memperlama, ada yang mempercepat, dan tetap-tetap ya. Tapi kalau dia sudah ovulasi, jadi korpus luteum, semua wanita akan sama 14 hari ya, seperti itu. Oke, nanti saat korpus luteum ini sudah mereduce jadi korpus albicans, dia akan tidak akan produksi progesterot lagi, progesterotnya turun, lalu akan luruh ya endometriumnya. Oke, nah sekarang ada perubahan fisiologi pada ibu hamil. Perubahan fisiologi ini masih dianggap normal pada ibu hamil. Dan ini, tapi kadang perubahannya ini mengganggu, seperti itu ya. Tapi teman-teman yang ketahui bahwa perubahannya ini normal. Pertama, seri sistem kardiofaskuler ya. Dia jantungnya akan bergeser ke lateral, dia akan terdorong, kalau pada kehamilan tua, teman-teman ya. Dan kardial outputnya akan meningkat. Efeknya apa? Dia akan jadi tagi kardi, hipotensi, varices, teman-teman ya. Berikutnya, hematologi. Volume darah dan plasmanya ini akan meningkat, teman-teman ya. Tapi kenapa dokter dia bisa hemodelusikan, dia volume darahnya meningkat, seperti itu ya. Ya, darahnya memang meningkat, teman-teman ya. Darahnya meningkat, ibaratnya kayak satu gelas, seperti itu. Tapi plasmanya meningkat segalon, teman-teman ya. Jadi, kebanyakan airnya yang terlalu meningkat. Sehingga padir mengalami hemodelusi ya. Jadi, kayak semacam terjadi anemia ya. Jadi, resiko respirasi. Kalau pada hamil tua, dia akan, subkostanya akan menumpul ya. Karena dia terdesak oleh uterusnya. Gastrointestinal yang paling sering itu adalah Emesis, teman-teman ya. Yang muntah-muntah itu ya. Dan dia akan terjadi hiperaktifitas saliva biasanya. Kadang kalau sudah hamil tua, teman-teman. Kalau sudah hamil tua, dia akan jadi GERD ya. Kalau sudah hamil tua. Karena sekali lagi dia kedorong oleh uterusnya. Berikutnya, urogenital ya. Kalau sudah pada hamil-hamil usia tua. Dia akan menekan vesika urinariannya sama ureternya. Sehingga dia akan lebih mudah mengalami stasis urin, teman-teman ya. Berikutnya, endokrin. Selain endokrin, mungkin nggak semua ibu terlalu dominan. Tapi rata-rata dia ada pembesaran tiroid biasanya. Karena apa? Karena metabolismenya meningkat, teman-teman. Sehingga dia, itulah kenapa tiroidnya dia membesar. Berikutnya, analami bentuk panggul itu ada 4, teman-teman. Ada ginekoid yang orang normal. Lalu ada android, teman-teman. Android ini biasanya pada cowok, teman-teman. Lalu ada atropoid, teman-teman. Lalu ada platypetoid. Yang paling datar itu adalah platypetoid ini. Kalau cewek normal, dia adalah ginekoid. Ada yang ingin tanyakan sampai sini. Kalau nggak ada, kita masuk ke pelvimetri. Apa itu pelvimetri? Pelvimetri itu adalah mengukur ruang panggul. Karena kita perlu mengukur ruang panggul pada ibu-ibu yang hamil terutama. Sehingga kita bisa nentuin, oh ini bayinya bisa lewat. Nah, kalau yang normal, teman-teman, ukuran konjugator vetor di atas 10. Ukuran diameter transversa itu 10,5. Dan diameter transversa itu adalah diameter antara kedua spina, teman-teman. Seperti itu. Kalau diameter sagitalis itu beda ya. Itu dia pertengahan garis antara kedua spina dan pertemuan sakral keempat. Yang mana gambarnya, dok? Yang ini ya, biar nggak bingung. Jadi konjugator vera itu, dia antara sekral satu yang atas, batas atasnya. Ke arah simpisis pubis tapi bagian atas ya. Itu konjugator vera. Dia normalnya ada di atas 11, teman-teman ya. Kalau dari bawah 11, curiga ada penyempitan biasanya. Ukurnya pakai apa? Pakai jari ya. Jadi kita harus tahu nih. Jadi kita kalau segini berapa? Terus kalau segini berapa? Terus segini lagi berapa? Seperti itu ya. Kalau konjugator diagonal ini ya. Di bawahnya konjugator vera. Jadi dari sakral satu ini sampai ke bawah simpisis pubis. Seperti itu. Ini gampangnya saja. Jadi dia normalnya 12 sampai 13. Kalau diameter antara posterior, dia dari sakral 4 sampai sakral 5. Dia ke arah depan sampai batas bawah simpisis pubis. Ini normalnya 11,5 ya. Oke. 10,5 masih oke lah ya. Tidak apa-apa. 10,5 sampai 11,5. Tapi kalau di bawah itu biasanya sulit lah bayinya lahir ya. Oke. Sudah. Oke. Nah, apa sih pentingnya perfimetrin ini tadi teman-teman ya? Kita bisa nentuin ini bayinya lewat apa enggak. Nah, gimana kalau bayinya enggak bisa lewat dok? Kalau bayinya enggak bisa lewat, itu namanya DKP ya. Disproporsi kepala panggul. Jadi ada antara kepala bayinya kebesaran atau panggul ibunya terlalu kecil. Seperti itu. Sekali lagi penyebabnya bisa janin yang besar atau kepala bayi yang besar. Kelayanan posisi atau presentasi atau panggul si ibunya sendiri ya. Dia akan susah lahir misalnya. Nah, kapan janin dikatakan besar? Janin dikatakan besar kalau dia 4000 gram. Penyebabnya macam-macam ya. Dia bisa ibunya kena diabetes mellitus. Dia bisa hereditar memang bayinya besar. Atau dia ada multiparitas. Berikutnya mengenai presentasi janin teman-teman ya. Mengenai presentasi janin kita harus mengetahui dulu terminologi letak janin dalam lahim teman-teman ya. Jadi kita pakai bahasa Inggris saja ya. Pertama fetalai ya teman-teman ya. Fetalai ini adalah hubungan aksis panjang janin dengan ibu teman-teman ya. Maksudnya gimana dok? Maksudnya seperti ini. Anggap ini ibu. Anggap ini janinnya. Nah, aksis janin itu adalah kepala janin ini dengan kepala ibu ini teman-teman ya. Dia harus satu garis lurus kalau yang normal ya. Dia nggak boleh letaknya oblik atau pelintang seperti itu. Kapan dikatakan letak janin ini dia melintang ya. Kalau dia tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus seperti ini. Baru kita namakan dia ini letak melintang ya. Atau transversal ya. Seperti itu. Nah, kalau fatal presentation adalah bagian yang paling bawah janin. Bagian janin yang paling dekat dengan dunia luar. Berikutnya fatal attitude. Nah, fatal attitude ini nanti tergantung dengan fatal presentation-nya ya. Karena fatal presentation-nya misalnya balesri bokong biasanya. Nah, kalau bayi presentasinya bokong kan nggak tentu posisi kakinya beda-beda ya. Itulah fatal attitude. Berikutnya fatal position namanya. Fatal position ini adalah bayinya ini menghadap kemana. Seperti itu. Jadi, bayinya ini menghadap ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Seperti itu ya. Jadi, si kepalanya ini ada di mana? Dia menghadapnya di mana? Oke. Nah, ini ya. Fatal layat atau letak janin. Dia sumbu bayinya sama sumbu ibunya ya. Seperti itu. Kalau misalnya dia tegak lurus. Transversal atau melintang. Kalau dia oblik berarti dia agak miring. Seperti itu ya. Yang normal itu harusnya longitudinal. Nah, kita tahu letak janin dari mana? Dari pemirsa leopard teman-teman ya. Leoport ini pertama. Leoport 1. Dia meriksa bagian atas ini apa? Seperti itu ya. Kepala atau bokong ya. Kalau kepala. Dia akan keras. Kalau bokong. Dia akan lunak. Berikutnya leoport 2. Leoport 2 ini dia adalah merabah apa kiri-kanannya. Seperti itu. Kalau yang normal harusnya akan terabah lurus. Kalau terabah lurus ini apa? Artinya dia ada punggung di situ ya. Nah, nanti kalau kita ketahu punggungnya di sini. Kita dengar diri jajinya dari kiri teman-teman ya. Bukan dari sini. Berikutnya leoport 3. Leoport 3 ini menentukan bawahnya ini apa. Seperti itu ya. Sekali lagi kalau dia ketala, dia keras. Kalau bokong, dia lunak ya. Leoport 4 ini dia butuh pengalaman ya. Ini untuk menentukan seberapa jauh kepala ini sudah masuk. Seperti itu. Kalau jadi kita masih bisa nyentuh seperti ini. Itu berarti dia sudah, dia belum masuk. Tapi kalau jadi kita gak bisa nyentuh berarti dia sudah masuk. Nah, maksudnya seberapa itu kita harus sesuai pengalaman ya. Seperti itu. Karena beda-beda tiap orang. Patokannya beda. Nah, berikutnya ini tadi presentasi janin teman-teman ya. Nah, kita untuk menentukan presentasi. Oh, ini kepala. Oh, ini bokong. Oh, ini muka. Seperti itu ya. Kita harus ada patokannya teman-teman ya. Karena kalau kita gak ada patokan, kita gak bisa asal sebut aja seperti itu. Nah, kepala. Kapan tahu kita ini kalau ini kepala? Artinya ada patokannya. Yaitu patokannya osiput teman-teman ya. UUK. Osiput itu UUK. Ubun-ubun kecil seperti itu ya. Kalau muka, patokan kita adalah dagu ya. Jadi kita terabah dagu seperti itu. Kalau bokong, patokan kita adalah sakrum ya. Nah, kamu gak boleh ngerti tangan nih. Kenapa kamu terabah muka? Ada mulutnya dok? Seperti itu ya. Nah, kamu gak boleh ngomong seperti itu ya. Karena kita belum tahu ini mulut atau anus. Meskipun secara prakteknya kita bisa membedakan. Kalau mulut dia ada refleks isapnya. Kalau anus dia gak ada refleks isapnya ya. Tapi kita bisa mengatakan. Kalau kita dibanarkan mengatakan muka. Kalau kita ngomong ada terabah dagu. Seperti itu. Oke, berarti semua orang akan tahu kalau itu adalah muka. Oke, berikutnya fatal position. Eh, fatal... Yang ini presentasi teman-teman ya. Nah, yang ini fatal position baru. Nah, fatal position. Kita tahu bayi ini menghadap kemana. Nah, misalnya kan dia terabah dagunya di anterior nih. Terabah dagu di anterior ya. Berarti dia presentasi muka posisi anterior. Seperti itu ya. Muka anterior. Atau dagu anterior. Kalau dia terabah dagu di posterior. Berarti posisinya bayinya menghadap ke posterior ya. Begitu juga dengan kanan-kiri. Ya, seperti itu. Kenapa ini penting? Kita deskripsikan. Oke, karena kalau dia dagu anterior. Ini masih bisa lahir teman-teman ya. Masih bisa lahir. Kalau dagu posterior. Dia nggak bisa lahir teman-teman ya. Harus di SD. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Seperti teman-teman mengeluarkan meja. Nah, kalau mejanya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa mengeluarkan ini. Teman-teman masih bisa ada ruangan di bawah teman-teman ya. Dia ada ruangan di bawah ini. Jadi teman-teman tinggal bawa ke atas aja. Nanti dia akan turun ke sini. Yang begini belakangnya. Beda dengan kalau dia dagunya posterior. Kalau kayak gini dia mentok teman-teman. Jadi nggak bisa. Ruangan di bawah ini dia kosong. Tapi dia kehalang sama kaki atau tangan bayinya. Seperti itu. Jadi nggak bisa lahir kalau dagu posterior ya. Kalau dagu anterior dia masih bisa lahir. Nah, kalau dia presentasi bokong sekarang ya. Kalau dia presentasi bokong, kita ada namanya fatal attitude. Nah, fatal attitude ini kalau fatal attitude ini agak ribet di Indonesia ya. Karena bahasanya bikin rancu ya. Kita paling enak pakai bahasa Inggris nih. Complete bridge dan complete bridge sama Frank ya. Kalau complete bridge atau bokong sempurna, itu dia bokongnya ada, kakinya terlipat semua. Seperti itu ya. Jadi dia terabah bokong dan terabah kedua kaki. Seperti itu. Kalau incomplete bridge atau bokong kaki, dia kakinya cuma satu yang terabah atau cuma satu yang terlipat. Sisanya, satunya lagi dia ekstensi. Seperti itu ya. Dan terabah bokong. Jadi jangan ketukar sama namanya, oh bokong kaki, oh berarti ada bokong sama dua kaki. Enggak ya. Bokong kaki berarti di kakinya cuma satu. Atau incomplete bridge. Lalu Frank bridge adalah bokong murni ya. Jadi dia kakinya kedua-duanya ekstensi. Dan dia cuma terabah bokong saja. Itu bokong murni atau Frank bridge. Oke. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke. Kalau enggak ada, kita masuk ke letak lintang. Letak lintang ini rata-rata gak diketahui penyebabnya kenapa. Sampai saat ini gak diketahui penyebabnya. Sekarang gimana kalau ada letak lintang dok? Kalau ada letak lintang, kita masih bisa melakukan versi luar. Biar dia apa? Biar dia jadi oktong itu di nal. Tapi versi luarnya ada syaratnya. Pertama, janin dapat lahir per vaginam. Kadang kotor indikasi. Kalau misalnya ada kontrak indikasi, ya buat apa? Kita susah-susah versi luar. Langsung SCC selesai. Seperti itu. Jadi gak kerja dua kali. Berikutnya, bagian terendah janin masih dapat dikeluarkan dari pintu atas panggul. Belum engage. Kalau dia sudah engage. Kalau kamu versi luar. Dia yang bagian engage itu yang sudah masuk pintu atas panggul. Dia akan nyangkut di situ. Jadi percuma kamu versi-versi ya. Dia bakal nyangkut. Bakal berhasil versinya. Berikutnya, dinding ibunya tipis. Kalau ibunya obesitas ya gak bisa ya. Selaput ketubatnya masih utuh. Terus pada impartu, dilatasi serafiknya kurang dari empat. Usia kehamilan lebih dari 34 minggu. Kalau dilatasi susang lebih dari 36 minggu. DGC janin baik teman-teman ya. Dan tersedia pemeriksaan USG. Nah, biasanya sih rata-rata teman-teman ya. Kita gak mengalami resiko seperti itu. Karena resiko versi luar ini dia bisa jadi abdupsio placenta ya. Jadi biasanya kalau misalnya objeknya sudah mulai ragu-ragu. Mendingan di ST saja ya. Daripada kita ngambil resiko yang terlalu besar. Berikutnya, panggul sempit sekarang ya. Jadi, kapan panggul itu dikatakan sempit? Dia ada dua ya. Dia relatif sempit atau absolut sempit. Kalau relatif sempit, dia kunjung kataferanya 8,5 sampai 10. Tapi kalau absolut di bawah 8,5 itu sudah absolut sempit. Teman-teman ya, harus dipaksain lagi. Terus, kapan dikatakan bidang panggul tengah itu sempit? Bidang panggul tengah ini sempit kalau dikatakan dia jumlah diameter transversalnya dan diameter sagittalis posteriornya itu kurang dari 15,5 ini teman-teman ya. Dan diameter antar sepinanya kurang dari 9 cm. Kalau pintu bawah panggul sempit dikatakan antar tubrol ISCI 8 cm ya. Intinya yang jadi patokan itu adalah pintu atas panggul, teman-teman ya. Karena ini alurnya ya. Jadi, kalau pintu atas panggulnya dia relatif sempit. Itu kita bisa lakukan partus percobaan ya. Tapi partus percobaannya harus dilakukan di tempat yang punya SC. Jangan dilakukan di puskesmas. Harus di tempat yang punya SC. Jadi, kalau gagal langsung SC ya. Kalau berhasil ya sudah ya. Tapi kalau gagal mau nggak masuk SC. Nah, kalau dia absolut, teman-teman ya. Absolut nih. Di bawah 8,5. Nggak usah repot-repot partus percobaannya. Langsung saja SC ya. Karena ini pasti gagal, kalau absolut. Jadi, ingin tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke ANC ya. Oke, ANC sekarang ada 8, teman-teman ya. Bukan 4 lagi ya. Sekarang ada 8. Trimester pertama, kontaknya sekali. Trimester kedua, kontaknya 2 kali ya. 23 ini. Usia 20 sama usia 26. Dan trimester ketiga, kontaknya ada 5 kali ya. Nah, kita ada pelayanan ANC saat dia kontak ya. Apa saja pelayanan ANC? Pertama adalah 10T, teman-teman ya. Pertama, timbang. Timbang dan ukur tinggi badan. Terus, ukur tekanan darah. Tiga, status gisi, teman-teman ya. Empat, tinggi fundus uteri. Lima, tentukan presentasi. Enam, screening status imunisasi TT. Tujuh, kasih tablet besi. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Delapan, tes lab sederhana. Yaitu adalah triple eliminasi ya. Hebatitis, sivilis, HIV. Yang ke sembilan, tata raksana kasus kalau ditemukan kelainan. Kesepuluh, counseling. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Oke, berikutnya sebelum kita ANC, teman-teman ya. Dok, saya hamil. Nah, kita ada tanda-tanda pasti kehamilan ya. Karena dipikiran orang di Indonesia ini, oh, tespek positif, hamil. Padahal enggak, teman-teman ya. Kasus-kasus keganasan pun tespek juga positif. Seperti itu. Nah, kita ada tanda-tanda pasti kehamilan. Tanda pasti ini adalah terlihat janin dari USG ya, pasti. Terabad DJC, eh, terdengar DJC dari USG Doppler. Atau tespeknya positif, spano yang positif. Dan terabad janin bergerak, seperti itu. Kalau misalnya tespeknya masih positif, teman-teman ya. Dan dia enggak ada yang lain-lainnya. Kamu boleh curiga di dia ini hamil ya. Kamu boleh berikan sudah vitamin hamilnya. Tapi kamu pastikan nanti saat dia trimester kedua. Kamu USG, seperti itu ya. Kamu USG trimester kedua. Benarkah terdapat janinnya, seperti itu. Nah, sekarang ada tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama adalah amenore ya. Mualmuntah, mastodinia, kulit mengalami perubahan. Gangguan BAB-BAK, perubahan BB, perubahan tema terubah besar, dan pembesaran perut. Dan ada baru teman. Nah, masalah orang Indonesia itu repot. Orang Indonesia itu pembesaran perut, Habis itu tes planonya positif, oh hamil ya, seperti itu. Jangan-jangan dia hamil anggur, atau jangan-jangan dia keganasan ya. Karena pembesaran perut dengan tes planonya positif itu bukan tanda pasti kehamilan ya. Tanda pasti kehamilan itu cuma tiga ini. Kalau dia tes planonya positif, harus ada dirasakan janin bergerak ya. Berikutnya, berat badan tadi ya, yang T pertama. Nah, berat badan ini intinya, teman-teman, kita harus menghitung BMI-nya ya. Kita harus menghitung BMI-nya. Kalau dia BMI underweight, dia naiknya harus banyak, teman-teman ya, seperti itu. Kalau dia normal weight, dia sedangkan saja naiknya ya. Sekitar, kalau ini itu kan pon, teman-teman, LBS. Kalau dibawa ke kilo, sekitar 20-an kilo lah, naiknya nggak apa-apa ya. Kalau dia overweight, naiknya jangan terlalu banyak-banyak ya, seperti itu. Hitungannya sekitar naik 10 kilo, juga boleh ya. Kalau dia overweight, ya naiknya sedikit saja ya. 11 pound. 11 pound itu sekitar 8 kilo-an lah ya. Ada ingin tanyakan sampai sini? Oke, kalau ada berikutnya status gisi ibu hamil ya. Jadi, status gisi ibu hamil ini kita cegah jangan sampai ibu itu mengalami kek. Kekurangan energi kronis, teman-teman ya. Dari mana kita mengukurnya? Dari lila, teman-teman ya. Lilanya kalau dibawah 23,5, itu dia sudah ada kekurangan energi ya. Kita harus berikan makanan tambahan. Kalau sudah kayak gini. Berikutnya T. Berikutnya adalah tekanan darah bumil. Tekanan darah nanti kita bahas di bagian hipertensi dalam kehamilan, teman-teman ya. Berikutnya tentukan usia kehamilan, teman-teman ya. Usia kehamilan, kita tinggal ngitung saja ya, teman-teman. Dari apa itu namanya? Dari HPHT, seperti itu. Jadi, hari pertama, height terakhir. Teman-teman, hitung aja manual ya. Atau dari tinggi fundus uteri, seperti itu. Tinggi fundus uteri, kalau dia pas di umilikus, itu sekitar 20 ya. Ada literatur yang bilangnya 22 ya, tapi gak apa-apa ya, it's okay. 22, 20 itu gak apa-apa. Oke, lalu kalau dia keluar dari simpsis, itu usia 12 minggu ya. Kalau sudah disipoit, dia 36 minggu biasanya. Nah, ini cara cepatnya nih. Dia kalau dibawah umilikus, dia setiap nambah 2 minggu, dia akan nambah 2 lebar jari ya, seperti itu. Tapi kalau di atas sipoit, dia setiap nambah 2 minggu, dia akan nambah 1 lebar jari ya. Lalu, taksiran kelahiran teman-teman ya. Dan taksiran kelahiran ini kita pakai rumus Nagel ya. Hari plus 7, bulan minus 3, tahun plus 1 ya. Ini kalau dia sampai bulan apa itu namanya? April sampai Desember ya. Gimana kalau dia Januari Februari Maret Kalau kayak gini, tahunnya plus 0. Bulannya plus 9, teman-teman ya. Harinya plus 7 ya, seperti itu aja. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ini ada. Jadi, kalau nggak ada. Terima kasih.